Gak usah, udah jelas kok Ajeng yang nyolong anting aku Ya tetep aja lah kan gue saksinya Pas lagi anting lo hilang itu Si Ajeng lagi di kantin sama gue sama Meike Ya gak, May? Ehm, gini Meike, jawab Ehm, gini Ya kan bisa aja si Ajeng ngambilnya sebelum istirahat Pas sebelum istirahat kan ada gurunya Gimana ambilnya, ayo Ehm, mungkin pas Angel lagi lengah Pengecut banget sih lo, May Iya kan, May, udah jelas-jelas Mungkinnya udah kuat Anting aku tuh ada di tempat pensilnya si Ajeng Sorry, karena gue udah nek banget Gue mau ikut campur sebentar Angel, lo tau dari mana Kalo misalnya anting lo ditemuin di tempat pensil Emang si Ajeng bilang? Hah? Terus si Ajeng Emang bener anting yang lo pake itu ditemuin di tempat pensil? Betul itu scene Ih, ada yang aneh nih kayaknya Loh, kok Angel bisa tau gue nemuin antingnya di tempat pensil Padahal kan gue gak bilang apa-apa Ih, apaan sih orang jelas-jelas tuh gue antingnya beli Tau gak sih? Pertanyaannya, kok bisa-bisanya si Angel bilang Antingnya itu ada di tempat pensil si Ajeng Padahal Ajeng gak ngomong apa-apa Stop, udah jangan pada mojokin aku Disini tuh aku tau gak sih yang dirugiin Dirugiin apa kan anting lo udah dibalikin sama si Ajeng? But, Sinta Ih, kurang ajar banget sih si Sinta Biasa itu mah, biar Putri Kraton tuh jatuh Kan banyak yang mau jatuhin Putri Kraton Lo tuh gak berhak tau gak si Angel ngakimin si Ajeng Kalo emang dia niat nyolong Ngapain juga dia pake antingnya ke sekolah? Hah? Eh, bener juga tuh kata Sinta Oh iya guys, pas hari kejadian gue liat Angel loh Megang-megang tas si Ajeng Hah, terus lih? Hah, mampus mati gue Hah, serius? Hah? Hah, seriusan jangan-jangan